Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabihi bada'na walau'abadna ghairahu lasyaqina ya habbada rabba wa hubbatina wa habbada muhammadun hadina lawlahuma kunna wala baqina Allahulau la anta mahdadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama illa qayna nahlul ula jauh kamuslimina wal mushrikuna qadbaghau alayna idha aradu fitnatan abayna wa qad tadaa jamuhum alayna tibqal ahadithin lati rawayna farduduhumullahumma khasirina wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina amma ba'du fayaibadallah ittaqullaha haqqatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun alhamdulillahi minash syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imanikiyamiddin iyaka na'budwa iyaka nasta'inuk dinas surat al-mustaqim surat al-lazina an'amta alayhim khairul maqdubi alayhim maladhalim al-mukarramun para alim ulama para sesepuh para kiai para guru para tokoh masyarakat hadirin hamba hamba Allah yang dimuliakan wabil khusus keluarga besar al-mukrullah romo kiai haji muslim imam puro serta segenap para santri dan pelajar hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini dalam rangka acara borongan haflah khatmil quran dan halal bihalal yayasan dan pondok pesantren al-pansah al-mutakin pancasila sakti moga-moga kehadiran kita semua di tempat ini diterima sebagai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hamba Allah yang dimuliakan seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua tujuannya sama ibu senangnya duduk apa berdiri senang sing jeku apa sing atek Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun menurut ayat ini Allah tidak menciptakan jin baik itu gandarwo kuntilanak atau wewe gombel atau suster atau tuyul dan atau si manis jembatan dan Allah tidak menciptakan manusia baik ajangan maupun bajingan baik santri maupun pak menteri illa liya'budun kecuali supaya mereka beribadah kepadaku oleh karena itu monggo malam ini kita bareng-bareng memohon kepada Allah dan berusaha mudah-mudahan semua kegiatan kita mulai dari bangun tidur sampai bangun lagi bangun itu santri mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala lantas mengapa manusia harus beribadah kepada Allah semua perintah ibadah dan penegakan syariat yang diperintahkan Allah pada umat manusia bukan untuk menyiksa manusia bukan pula untuk menghibur Allah oleh karena itu tidak ada ibadah berbentuk siksaan dan tidak ada ibadah berbentuk hiburan ada memang siksaan yang kemudian ibadah tidak sedikit hiburan yang kemudian berpahala ibadah ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sholat bukan supaya jidat kita menjadi hitam oleh karena itu orang yang jidatnya hitam tidak usah terlalu pede merasa bahwa sholatnya sudah diterima dan orang yang jidatnya tidak hitam jangan merasa kecil hati seakan-akan sholatnya tidak diterima sebab sholat tujuannya bukan supaya jidatnya menjadi hitam Allah perintahkan kita bayar zakat bukan supaya kita menjadi orang miskin Allah perintahkan kita berpuasa bukan supaya kita menjadi orang yang kelaparan Allah perintahkan kita naik haji bukan supaya keluyuran sebab yang namanya keluyuran Allah bisa ciptakan orang jadi DPRD gagal stres keluyuran bisa bagi Allah lantas apa tujuan Allah perintahkan kita ibadah sama ya ayyuhanna su'abudu rabbakum alladhi khalaqakum waladhi na min qabalikum la'allakum tattaqun wahai seluruh manusia beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya apa? supaya kamu menjadi orang yang bertakwa Allah perintahkan kita sholat supaya menjadi orang yang bertakwa Allah perintahkan kita berinfak dan membayar zakat supaya kita menjadi orang yang bertakwa sholat membayar zakat semuanya tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa Allah perintahkan kita berkuasa Allah perintahkan kita naik haji agar supaya kita bertakwa mana ayatnya? seluruh ibadah yang Allah perintahkan pada kita semuanya agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa mengapa kita harus bertakwa? karena dalam kehidupan dunia ini orang kadang-kadang bingung meleh pakaian tadi waktu ibu-ibu berangkatnya pengajian pakaiannya meleh sekali apa muter-muter dulu? langsung jadi apa milih dulu? dan dengan serba pakaian yang indah ada yang mahal-mahal ada yang keren-keren tapi ingat kata Allah pakaian yang terbaik dihadapan Allah adalah pakaian ketakwaan kita dalam berpergian kadang-kadang membawa bekal yang cukup banyak padahal kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada perbekalan yang ditunggu oleh Allah dari seorang hamba kecuali perbekalan takwa carilah bekal oleh kamu semua sebaik-baik bekal adalah ketakwaan dalam hidup ini orang kadang-kadang rebutan kedudukan jabatan pangkat dan kehormatan padahal dihadapan Allah pangkat kemuliaan yang paling mulia dihadapan Allah adalah ketakwaan dalam kehidupan ini kita kadang berpikir menjadi orang yang selamat padahal orang yang selamat hanya orang yang bertakwa bukankah Allah berfirman tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali pasti akan mendatangi neraka jahannam ini adalah keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat semua orang akan menghampiri mendatang neraka jahannam tetapi ada hamba-hamba Allah yang menghampiri nyemplung ada yang menghampiri tidak nyemplung kalau orang kelaten insyaallah semuanya walaupun nyemplung tidak lama amin saya tidak usah nyemplung tapi ibu-ibu insyaallah walaupun ibu nyemplung tidak lama sebentar-sebentarnya orang kadung mampir di neraka jahannam minimal itu tujuh ribu tahun rasake tapi Allah berjanji kemudian kami selamatkan hanya orang-orang yang bertakwa saja sedangkan orang-orang yang zulim kami biarkan terhina di neraka jahannam jadi kalau pengen mulia dihadapan Allah kalau pengen kelihatan ganteng dihadapan Allah kalau pengen punya sangu menghadap Allah kalau pengen selamat dihadapan Allah kita kudu menjadi orang yang bertak orang yang bertak meraih ketakwaan dengan sholat harus ada khusyuknya meraih ketakwaan dengan zakat harus tahu nisopnya dan benar membayarnya meraih ketakwaan dengan puasa harus ada lapar dari pagi sampai sore hari bulan Ramadannya meraih ketakwaan dengan naik haji panjang penantiannya mahal biayanya jauh jarak tempuhnya berat pelaksanaannya padahal ada jalur ketakwaan yang paling mudah dan murah dia tidak butuh dengan biaya yang mahal dia tidak perlu dengan tenaga yang besar tidak memerlukan waktu yang panjang apa ajaran jembatan meraih ketakwaan da'wani pun kusya Allah wa'antafu akhrabulit takwa memaafkan orang lain lebih dekat kepada ketakwaan makanya momen malam hari ini ketika umat yang beriman baru selesai melaksanakan ibadah puasa diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi belum selesai dosa dengan sesama manusia kaum muslimin Indonesia punya tradisi halal bihalal untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya hamba-hamba Allah dimuliakan kira-kira kita punya salah apa tidak punya dosa apa tidak wajibnya orang yang punya dosa adalah tobat kalau orang yang punya salah kudu menginsa kudu menginsa bukan menging sapi sapi kok dipenging punya dosa apa tidak Allah subhanahu wa ta'ala dulu yang pernah dilanggar aturannya tetap memaafkan hambanya tetap mengampuni hambanya contohnya siapa dulu mbah kita kanjeng nabi adam dan bahwa gara-gara kultum dengan aliran syetan celaka dia Adam sedang enak-enaknya di dalam surga lalu dapat ayat dari Allah Allah berfirman Hai Adam tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga tidak usah pakai DP tidak usah pakai cicilan makan apa yang kamu suka dan kamu ingin dari rizki yang ada di dalam surga ini cuma perintahku permintaanku Jangan kamu mendekati pohon ini karena kamu akan termasuk orang yang zolim ialah datang setan ustad yang dulu pernah bareng satu pondok tapi pernah kuliah ke luar negeri gara-gara diusir setan datang bawa tafsir baru dan kamu dapat ayatnya dan iya ayatnya bunyinya ya ada muskun antah kan betul kok kamu tahu tan saya kan baca lihat di youtube oh memang setan ngajinya pakai youtube enggak mau mondok ada masalah apa tapi tafsirnya mungkin kamu tidak tahu dan enggak tahu bagaimana aku sudah mengamalkannya bertahun-tahun aku jauh selamat lain dan sebenarnya tafsir ayat itu begini kamu tidak boleh mendekati pohon ini justru kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi malaikat dan kekal di dalam surga makan aja dan kalau orang andil kok tafsir apa ini ini tafsir jalan lain Adam Adam tidak percaya tapi syetan sumpah enak apa enggak enak ngaji enak nyanyi enak ngaji enak nyanyi Allah pura-pura sehingga enak itu ngaji ambil nyanyi nyanyi sambil sehingga enak ada kopi ini repot ini memang kemarau panjang ku jalan ini bunga jadi kasih air segitu banyak kiai gak ada air setahun ngake panitia meriang pokoknya ibu-ibu yang malam ini ngaji pulang gak isong uyuh alhamdulillah akhirnya setan sumpah pada Adam saya bersumpah dan sungguh aku ini cuma menasehati kamu apa yang aku katakan demi keselamatan kamu dan Adam tidak pernah nonton TV One Adam dan Hawa tidak pernah nonton televisi dia beranggapan bahwa setiap orang yang bersumpah pasti benar ngomongnya padahal di Senayan ada orang yang sumpah pakai kitab suci malah nyolong sapi ialah betul apa tidak akhirnya Adam ambil buah tadi setelah ngambil buah tadi di impeachment Adam dari surga berpisah dengan istrinya istrinya jatuh di Jeddah Adamnya jatuh di India tiap hari istrinya menangis berjujuran air mata bukan karena pening di kepalanya bukan karena luka di kakinya sakitnya tuh disini kangen sama suami sementara Adam yang di India bukan kangen tidak kangen dengan istrinya dia ingin cari dimana istrinya tapi dia tidak tahu alamat tinggalnya mau nanya sama orang India takut dikasih alamat akhirnya kursi Allah SMS Sabtu Manjing Sanubhari lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya ia pun bertobat dan diterima tobatnya sungguh Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang Adam diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang melanggar Adam yang salah Adam nangik Allah maha pemurah pengasih dan penyayang Allah juga yang mengirimkan dungonya Adam kamu baca dungo ini yang kamu ingin diampuni dosamu Adam tidak ngarang sendiri tapi ada pendapat dua dalam hal ini yang pertama mengatakan bahwa dungo yang dibaca oleh kanjeng Nabi Adam itu yang ada di dalam Quran rambana 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 dhulamna rambana rambana hai 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 angkuh usaha itu yang dibaca duanya Quran apa bukan Alquran apa bukan Yo anak-anak santri saya tanya Alquran surat apa Allah pura-pura raku rungu Quran apa bukan nah tadi ayat Quran suratul a'arraf irama lagunya lagu Arab Bapak Langgam Jawa itu jawabannya sudah biasa orang Jawa Timur sampai ke Jawa Barat selesai salat biasa membaca ayat Quran bismillahirrohmanirrohim kolohu allahu ahad Allah usamad lam yalidualam yuladualam yakun lahu Hai Quran apa bukan lagunya Arab Bapak Langgam Jawa itu jawabannya mahasil muslimin rahimahumullah tetapi Allah dalam Quran mengatakan khuzil afwa ambillah kata maaf seakan-akan memaafkan orang lain untuk kita butuh tapi berat kita memaafkan orang lain oleh karena itu yuk mumpung lagi musim panen maaf kita bareng-bareng saling memaafkan Hai jika engkau adalah seorang ayah atau ibu mungkin kau pernah kecewa dengan anakmu maafkan anakmu karena dia adalah hari depanmu kalau berat hatimu memaafkan anakmu kenang kembali kisah Nabi Yaakub di dalam Alquran nabi Yaakub punya anak 12 diantara anaknya satu yang paling ganteng yaitu Yusuf biasa kalau punya anak lebih ganteng lebih cantik kadang-kadang artinya maunya pilih kasih saya tanya ibu-ibu kalau panjerengan punya anak wanita dua yang satu cantik yang satu jelek yang diajak kondangan yang mana Hai yang cantik apa yang jelek yang disuruh nyuci piring yang cantik apa yang jelek panjerengan ditegur oleh Allah Aba'ukum wa'abna'ukum la tadruna ayuhum akrabulakum naf'a bapak-bapakmu dan anak-anakmu kamu tidak tahu mana sebenarnya diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya pada kamu telah terbukti anak manja anak emas malah kadang-kadang mencelakakan nama baik orang tuanya justru yang maju itu anak yang dikucilkan dirumahnya betul apa tidak Hai Nabi Yusuf disayang-sayang di eman sama Nabi Yaakub cemburulah saudaranya akhirnya Yusuf dibawa oleh saudaranya dicemplungkan ke dalam sumur ketika sudah cemplung ke dalam sumur dibuka bajunya dilumuri darah kambing dibawa ke persidangan Hai dalam persidangan saudaranya Ijmaq melakukan kesepakatan Bapak Yusuf DS dimakan serigala bukan DS Dwi Sumiaji wartawan Bernas Yogyakarta itu Hai orang tua percaya dengan anaknya mana mungkin anak goroh sama orang tuanya tapi setelah sekian puluh tahun berlalu ketahui ternyata Yusuf bukan mati dimakan serigala Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri enaknya tuh ditempilingi satu persatu tuh tapi yang namanya ayah teguripiora tegopatini ketika anaknya minta maaf dan mohon ampun apa kata ayahnya saufa astagfirulakum ulambi innahu huwal ghafururrahim Hai wahai anakku aku akan mohonkan ampun kepada Tuhanmu bukan cuma aku maafkan aku akan mohonkan ampun kepada Tuhan ku untuk dosa-dosamu sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang saya tanya ibu-ibu punya dosa apa tidak Hai anaknya punya dosa apa tidak yuk kita mohonkan ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala jangan berat hati kita bukankah kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antar desa sampai musuhnya mati dengan beraja mustinya tapi nyatanya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kalimullah bukankah Umar bin Khotob juga pernah mengubur hidup-hidup anak gadisnya nyatanya dia angkat jadi khalifah Rasulullah bukankah Robi'ah Adawiyah juga pelacur yang lari setiap malam nyatanya diangkat menjadi waliyatullah bukankah Syekh Atta batul gulam juga bro mocorah seorang begal nyatanya diangkat menjadi walulah Kenapa ketika mereka melakukan dosa bertobat pada Allah subhanahu Hai olahkiyai dosaku sangat banyak lebih banyak lagi ampunan Allah yang tersedia dosa kalau ageng sangat matromoyai luweh gede meneh pangapurane gusti pangapurane gusti salwala Muhammad salwala Muhammad Hai betapa malang nasibku Hai uang deso jika engkau adalah seorang anak mungkin kau punya bapak bukan dan kau tahu siapa bapakmu karena sekarang banyak sekali anak yang tidak tahu siapa banyak bapaknya karena sama banyak peminatnya Hai sekali waktu mungkin ayahmu mengecewakan kamu maafkan kesalahannya karena tanpa mereka engkau tidak tidak akan pernah ada jika berat hatimu memaafkan orangtuamu kenang kembali Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim sangat beruntung punya orangtua yang merupakan dirut BUMN badan usaha milik Namrud Hai tetapi ia justru memilih menjadi seorang da'i dimaki-maki dicaci dibentak dan diusir Ibrahim oleh Allah ayahnya la'ilam tanpa gila erjuman nakawah jurni Maria Hai yang kue tidak menghentikan dakwah mu Wahai Ibrahim aku rajam kamu kulempar batu kamu tinggalkan pergi aku seorang diri bapaknya itu kafir beda agama bapaknya lain keyakinan kasar dan ngusir Ibrahim tapi kasar ayahnya kafir orangtuanya tidak menyebabkan Ibrahim berbuat kasar pada orangtuanya Hai lalu apa kata Ibrahim Hai salamun alaih saasang fila krabbi innahu kanabi hafiya salam sejahtera untuk muwahi ayahku aku akan mohonkan ampun kepada Tuhanku untuk dosa-dosamu sungguh dia sangat baik padaku lihat anak yang baik Hai jika engkau adil seorang putra diantara saudara mungkin kau punya saudara pernah sekali waktu saudaramu mungkin mengecewakan hatimu maafkan dia karena sesungguhnya saat kau mati orang lain berdatangan ke rumahmu mungkin karena ada berkat yang dibawa pulang daripadamu sedangkan saudaramu saat kau mati pasti akan mencucurkan air mata membaca Al-Quran karena aseh padamu jika berat hatimu memaafkan saudaramu kenang kembali kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur di sumur diambil oleh pedagang yang namanya pedagang apa saja akan diambil asal bisa dijual akhirnya Yusuf dijual ke kerajaan di kerajaan namanya juga orang ganteng susah hidup dimana-mana seperti saya ini Masya Allah Hai namanya orang ganteng serba salah banyak sekali peminatnya kemana saja ada penampakan dan uji nyali Hai tapi untung saja saya punya energi positif Hai Yusuf digoda oleh Suleyha tidak tanggung-tanggung ibu kepala negara yang jatuh cinta dengan Yusuf mau dilayan itu sorat dilayani yo manemani itu waduh sangat berbahaya ibu-ibu masuk ke dalam kamar berduaan dikunci dari dalam sang wanita mengatakan Yusuf Hai talak ayo dong Hai kesan pertama begitu meyakinkan selanjutnya Hai terserah syetan untung Yusuf kuat begitu Yusuf kuat malu ibu negara dibawa ke dalam persidangan masuk ke dalam penjara di dalam penjara diketahui ya pakar ekonomi dan ahli takwil mimpi pada akhirnya Yusuf naik menjadi raja sedang duduk dia diraja di atas hingga sananya saudara-saudaranya dari kampung datang bahwa proyek proposal Hai Tuhan Raja Hai kami di kampungnya bagus Hai sumber Jo kami warga sumber Jo Hai alah wangi opo Hai berjumabung Hai sedang krisis ekonomi karena hujan tidak kunjung turun tanaman kekeringan hewan-hewan pada mati ibu-ibu pelit nggak mau bayar waktu ngaji Hai Yusuf kenal siapa mereka Ipek tidak kenal siapa pasang raja Yusuf kenal dari wajah mereka seperti yang dulu sementara Yusuf sudah berubah kenapa karena seorang raja berubah penampilannya tambah ganteng wajahnya tambah keren tubuhnya bercampur bahasa asing tutur katanya Yusuf kenal mereka Oh jika kangen jauh ya makanya kalau besok ada yang mengatakan begini misalnya Anu Pak Muhadibiono sampean kok masih seperti yang dulu ya maksudnya gini sampean masih susah ya dihidrat Hai lalu Yusuf bertanya pada mereka mafaltum biyusuf wa'aqihihid antum jahilun apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dulu dan saudaranya pada waktu kamu masih bodoh lulu kok kenal Yusuf bahasan dileng-ileng jahkan apa kita Yusuf adini kita ki sing di buruk andeng-andeng katong ke ternyata sang raja tempat memohon mengajukan permohonan dan proposal adalah Yusuf adiknya yang pernah dicemplungkan ke dalam sumur kering yang diminta adalah Yusuf yang pernah dijegal karirnya modar aku gede kewes Hai lalu mereka berkata laku ada asal kalau halina wa'ing kunnalah khotiin walah Yusuf Allah telah mengunggulkan kau di atas kami semua kami orang-orang yang salah Yusuf Yusuf bisa katakan begini Wahai para penjaga tangkap orang-orang ini masukkan ke dalam penjara minggu depan aku minta di depan mataku pancung satu persatu lehernya aku tidak mau cecunguk cecunguk ini lama-lama hidup di dunia laksanakan bisa Yusuf bisa melakukan itu tapi apa jawaban Yusuf Yusuf turun dari singgah masalahnya dipeluk satu persatu saudaranya ia berkata la tasriba alaikumul yaum yafirullah lakum wahuwa arhamurrahimin walah kakang rasa bahagia ku hari ini telah menghapuskan semua derita yang berlalu rasa senangku hari ini Kang telah menghilangkan semua kepadahan yang telah berlalu engkau bukan cuma ku maafkan kakang jangan sebut lagi jangan katakan lagi engkau tidak punya kesalahan dan hari ini engkau bukan cuma kumaafkan yafirullahulakum aku yang memohon kepada Allah kiranya engkau diampuni dosa-dosamu indah apa tidak indah apa tidak apa yang akan kau lakukan jika satu saat kau diganjel jadi RT malah jadi lurah ketika nyalon RT kamu dihalang-halangi ternyata kau jadi lurah ketika kau jadi lurah orang yang menghalangi datang sebagai RT ke rumahmu minta tanda tangan apa ya akan kau katakan lihat muka aku dulu hai 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 ingatkah engkau waktu dudung ganjel aku jadi RT sekarang aku jadi lurah dan kau masih RT mau minta tanda tangan lupakan mimpi burukmu itu pulang mengapa Yusuf memaafkan saudaranya karena dia memahami perjalanan takdir Allah kalau tidak dibuang ke dalam sumur tidak akan diambil oleh pedagang kalau tidak diambil oleh pedagang tidak akan dijual ke kerajaan kalau tidak tinggal di kerajaan tidak akan di fitnah oleh Zuleyha kalau tidak di fitnah Zuleyha tidak akan masuk penjara kalau tidak masuk penjara tidak ada yang tahu dia ahli ekonomi dan pakar mimpi kalau tidak ada yang tahu dia ahli ekonomi dan pakar mimpi dia tidak angkat tidak akan diangkat menjadi raja sebenarnya pada saat dia dicemplungkan ke dalam sumur ia bagikan bongkahan batu yang dibongkar dari gunung yang besar kemudian digurinda digosok dan pada akhirnya dipasang dalam ring emas sebenarnya saat dia dicabut dari saudaranya dipisahkan dicemplungkan ke dalam sumur dia sedang dibentuk untuk menjadi batu cincin yang mahal harganya Hai makanya anak-anakku semua nanti kalau kamu ketabrak sepeda pas berangkat ke sini berterima kasihlah kepada yang menabrakmu karena kalau tidak ketabrak sepeda mungkin kamu ketabrak truk yang di belakangnya Hai salam ala Muhammad Hai bagaimanapun juga saudara-saudara Yusuf jalan dari kampung tentu haus dia pun minum air putih jika engkau seorang suami mungkin engkau punya istri yang sangat baik sebaik apapun istrimu sekali waktu pasti ada yang melukai hatimu betul apa tidak betul apa tidak maafkan istrimu karena sesungguhnya pagi siang dan malam ia habiskan waktu dan pikirannya untuk memikirkan keberadaanmu Hai jika berat hatimu memaafkan istrimu kenang kembali kisah Nabi Ayyub di dalam Al-Quran Nabi Ayyub punya istri yang sangat cantik dan soliha 18 tahun Nabi Ayyub sakit korengan sekujur tubuh dirawat dengan penuh cinta kasih sayang dengan senyuman dan kemesraan izinkan saya bertanya kepada para wanita yang cantik-cantik kelihatan dari kejauhan itu Hai jika satu saat suamimu tiba-tiba kopoan kupingnya Hai apa Bu Hai namanya apa di sini Hai jika satu saat suamimu congean kupingnya Hai lima tahun lamanya engkau akan merawatnya dengan baik atau minta bercerai darinya Hai pengajian lewer terawahan lewer halal bihalal lewer kondangan Hai monggo kuenya di dahar monggo ayo monggo Hai kira-kira suamimu akan dipertahankan dirawat dengan senyuman atau minta pulang ke rumah orang tua hai 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 Masya Allah jangan kau jawab karena aku yakin jawabannya pasti akan menjawabkan aku hanya satu benda kesayangan Nabi Ayyub tiba-tiba dijual oleh istrinya marah Ayyub sayang dimana barang punya kakang dijual Kang Mas kenapa kau jual kanggi tumbas jamu kanggi panjir dengan kamas kenapa kau jual barang itu dan ada yang lain kamas aku bersumpah demi Allah jika satu saat aku diberikan kesembuhan ku cambuk engkau sebanyak 100 kali nyeri hati akhirnya Allah perkenankan kanjung Nabi Ayyub sembuh dari sakitnya dia hampir istrinya begitu deket hampir istrinya datang SMS dari Allah yuk tahan dulu Hai boternopo kusti Hai bukankah dulu kamu pernah bersumpah kepadaku bahwa kamu akan mencabuk istrimu saat kau sembuh dari sakitmu nggih kusti laksanakan boternuantun kusti kerjakan boterneteko kusti ini bukan urusan tega dan tidak tega kerjakan Wahai Ayyub itu kan sumpah kamu itu janji kamu jangan ikuti lurah-lurah yang suka bohong itu Ayyub ikuti lurah yang jujur Allah maha tahu Ayyub kooperatif dalam persidangan tapi dia asih dengan istrinya Hai akhirnya Allah turunkan perintah keringanan hukum Hai takut biat ikan jufan foto ribbihi wala tahnas inna wajanaku sabiran ni'amal abdu innahu Ayo kalau engkau tidak tega menyakiti istrimu tapi engkau akan memenuhi janjimu di hadapanku Ayo cabutlah 100 batang rumput kering ikat menjadi satu dan pukulkan ketubuh istrimu akhirnya Nabi Ayyub ngarit nyari rumput-rumput kering telah diikat menjadi satu 100 batang rumput ia hampir istrinya tercinta sayang apakah mas maafkan Kakang akan melaksanakan sumpah kepada Allah engkau akan janganku cambuk dengan 100 batang rumput ini apa jawaban istrinya Kakang jangankan cuma kau cambuk dengan 100 batang rumput kering ini kau cabut nyawaku kau lepaskan ruh dari badanku demi karirmu di hadapan Tuhanmu aku rela Kakang karena inilah yang dapatku persembahkan lebih cintaku padamu jadi bagaimana sayang kau bersedia aku rapopo Masya Allah akhirnya Nabi Ayyub melaksanakan mencambu istrinya sekali dengan rumput kering 100 batang kesan pertama begitu meyakinkan selanjutnya Masya Allah bagaimanakah dengan suami kita Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Ashraful Ambiya wal-mursalin ketika istrinya sedang marah dia meletakkan tangan di atas pundaknya sambil berdoa Allahumma gfirlaha dhambaha wa adhibu ghaidha ya Allah ampuni dosa istriku ini hilangkan luka hatinya jauhkan ia dari berbagai fitnah dunia sama dengan suami ibu apa tidak sama dengan suami ibu apa tidak sama ketika suami ibu sedang dibentak sama ibu Rasul pakai tangan suami juga pakai tangan cuman tangan Rasul naruhnya dipundak suami ibu kan sudah punya pangkat naruhnya di atas sedikit Rasul rajin puasa naruhnya pelan-pelan suami ibu kan pemain badminton naruhnya pakai ancang-ancang Rasul nyebut nama Allah suami ibu nyebut satu persatu gemberi loka Hai monyet Hai kata istrinya lutung anaknya pulang sekolah mah apa-apa saya kunyuk dong ya Iya Hai bagaimana dengan suami kita saat seorang istri sedang marah dia tidak akan gagal melayangkan tangannya istrinya berteriak sungguh kau suami Hai yang tiada ber Hai nyah-nyah Hai begitu menangis istrinya sang suami bilang simpan saja air matamu tak guna engkau menangis hatiku tak akan mencair dengan sedu sedangmu itu ketika bercucuran air mata sang suami tambah galak apapun tangis mudara hatiku tak akan iba aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu jika engkau seorang istri kau punya suami bukan yang begitu bahagia kau mendapatkannya sekali waktu pasti pernah ia melukai hatimu dan mengecewakan perasaanmu betul apa tidak Hai ibu pernah kecewa dengan suami Wah sering katanya maafkan suamimu karena sesungguhnya dia orang yang telah bersusah payah mendapatkanmu Hai engkau tidak pernah tahu bukan berapa kali sebelum menikah denganmu ia membaca surat Yusuf Hai kau tidak tahu berapa kali dia menyebut namamu dalam sehari semalam terutama pada surat yasin asal katamu bin-mubin panggil istrinya sama dengan kamu bukan dulu kalau kau cewa dengan suami maafkan dia Hai betapa dia capeknya memikirkan kamu kadang-kadang tertipu melulu seperti Mas Jarwo ribut mulu pecawan Hai jika berat hati memaafkan dia biarkan aku berkisah tentang seorang laki-laki yang sedang mencari hadis satu hari seorang ustaz muda sedang mencari dan meriwetkan hadis turun hujan di tengah jalan kemudian bertemu dengan satu rumah mampirlah di rumah itu keluarlah seorang wanita cantik dan ramah-tamah memberikan penghormatan air minuman untuk dia walaupun di luar rumahnya tidak lama kemudian datang seorang laki-laki sudah badannya pendek hidungnya pesek nafasnya bengek lakuannya brengsek Masya Allah Hai begitu pulang tidak banyak bicara sang laki-laki banting daun pintunya jubret langsung pergi lagi kata sang ustaz muda Mbak boleh saya bertanya Monggo wantenapokan Mas tadi itu laki-laki yang tadi itu siapa itu laki-laki yang mana Mas elaya tadi itu yang badannya Hai pendek hidungnya Hai nafasnya Hai pelakuannya Hai Oh yang tadi pergi itu yang banting daun pintu Oh itu dia adalah pria yang paling aku sayangi maksudmu dia suamiku hmm saya yakin mbaklah wanita paling menderita di dunia ini Hai kenapa Bagaimana engkau tidak menderita wajahmu cantik kau anak orang kaya kau pandai pula sementara wanita yang kau bilang suami tadi itu sudah badannya Hai hidungnya Hai napasnya kelakuannya Hai iya justru aku hari ini merasa menjadi wanita yang paling berbahagia di dunia Hai kenapa ya mungkin tidak salah kata-katamu bahwa aku wanita yang paling menderita di dunia kalau ukuran yang kumiliki adalah meteran yang kau bawa itu tapi aku punya ukuran sendiri apa ukurannya Mbak ukuran yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu alibasalam silahkan kau riwayatkan ini Rasul pernah bersabda daun surga pintu surga daunnya ada dua yang separoh namanya daun syukur dan yang sebelahnya namanya daun sabar aku diciptakan Allah menjadi anak orang kaya berwajah cantik dan banyak ilmu pula aku bersyukur kepada Allah dan dengan itu aku yakin bahwa nanti yaumul kiamah separoh daun pintu surga akan terbuka untuk kehadiranku bertahun-tahun ku cari dimana daun pintu surga yang separoh ternyata daun pintu surga yang separoh menempel di suamiku aku harus menghadapinya dengan penuh kesabaran kini sempurna sudah harapanku aku yakin jika dunia telah digulung dan kiamat telah tiba aku berjalan sendirian kalau akan terbuka dua daun pintu surga dan ada panggilan dari dalam selamat datang wanita soliha di dalam surga bahagia selamanya Hai izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu yang datang malam ini di tempat ini dan tidak perlu dijawab karena aku yakin kau akan berdusta dengan jawabannya itu Hai itukah yang hendak kau katakan ketika kau ditampar dan dibentak oleh suamimu akan seperti itu dalam hatimu tidak kau pasti akan berkata Mas Taukah engkau sebenarnya dulu aku sudah dilamar sama Mas Dahlan kau tidak tahu bukan kehadiranmu di keluarga ku adalah sebuah malapetaka Mas kau tidak ingat bukan kau datang bertemu dengan aku modalmu cuma sepasang lutut dan yang diatasnya itu Mas Masya Allah Hai hamba Allah yang dimuliakan maafkan suamimu jangan enak saja ngomong Allah maafkan apa kalau dulu waktu masih muda aku ya senang bisa memaafkan sekarang sudah tua potongannya nggak jelas nggak jelas bagaimana lihat aja jalannya saja kayak kebongin joktai kucing Hai mana wajahnya dulu waktu muda tuh gantengnya kaya bulan purnama lu sekarang kayak hutan belantara eh Hai jangan menghina suami karena ibu juga bisa jadi sudah lebih rusak dari suaminya suaminya denger balas juga di pengajian brengsek bini gua ya mengapa waduh gina gua nih ya Emang apa sih bini gue rusak-rusak gimana dulu waktu muda mah Masya Allah beda sama sekarang Hai waktu muda kayak apa waktu muda mah kayak mobil Mercy cing Hai bannya Radial file racing perkeong jok empuk power steering AC adem lampu kristal bensin irit soal halus pasang alarm ketempel bunyi-bunyi Hai dulu ya dulu sekarang sekarang menyakaya power wahon Mas Hai banyak gundul Hai velgnya singkang Hai chatnya udah pada lecet Hai joknya tinggal kayu setirnya berat Hai setirnya berat berkonya pecah separoh kenal potnya jebol wudu masuk rumah mau sholat kentut lagi Hai gimana nyetrum nyasboro-boro nyetrum sekarang mau ditempel Allah di stater aja cuman guyutok Hai terus Aduh Masya Allah Mas bensinnya aja pakai ember sekarang maka ada pakai jerigen begitu stater nggak hidup-hidup langsung aja colok lubangnya colok dari depan di Google sampai keringetan ojo gelem ojo gelem lama-lama gelem-gelem-gelem-gelem 3 meter mati digas ngeplos kiri mati rem di rem-gelem-gelem Hai kok ngaku Hai nih kira-kira yang di depan saja ini Mercy apa power wahon Hai nasi abad 13 Hai tapi mobil walaupun tua yang penting perawatan Pak saya punya mobil tiga tua semua tapi josh semuanya kenapa kita pelihara yang satu mobilnya tahun 69 VW Kombi sehat di sini juga ada dosa lihat yang kedua tropper tahun 94 sehat yang ketiga caravel 92 sehat Kenapa saya sang pemilik merawatnya dengan baik airnya enggak pernah kering bensinnya tidak pernah kurang dan jangan lupa supaya mesinnya halus dan bunyinya enak olinya jangan sampai lambat sebab mobil kalau olinya lambat dan kering biasanya suaranya kasar mesinnya panas istri juga begitu duitnya lambat palanya panas ngomongnya kasar gitu Hai betul apa tidak Hai Hai dan aku salam ala Muhammad salam ala Muhammad Hai jika engkau adalah seorang pimpinan di sebuah negara mungkin kau pernah kecewa dengan wakilmu maafkan wakilmu karena bisa jadi dia tidak tahu tentang urusanmu tidak memahami kebijakanmu mungkin karena lebih tua usianya dia kurang pede terhadap yang diucapkannya jika kau kecewa dengan dia dan berat untuk memaafkannya kenang kembali kisah Nabi Musa dan Harun di dalam Al-Quran Nabi Musa adalah presidennya Harun adalah wapresnya sekali waktu Musa akan mengadakan loka karya bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala selama 30 hari 30 malam ternyata loka karya belum selesai pembuatan randon dan skrip belum rapi akhirnya diperpanjang 10 hari perpanjangan 10 hari Nabi Musa tidak sempat telepon kepada Harun karena enggak ada sinyalnya dan musim handphone juga belum ada enggak ada SMSnya enggak ada Twitternya enggak ada BBnya dan sebagainya akhirnya dimanfaatkan oleh gerakan pengacau keamanan yang dipimpin oleh Samiri umat Nabi Musa menyembah patung anak sabi begitu pulang ke kampung halaman ke dalam negeri Musa kaget melihat Harun dicambak kepalanya pelintir jenggotnya hampir dipukulnya tapi hebatnya kanceng Nabi Harun ia berkata dengan bahasa yang indah ya benak umma innal qawmas tadu'afuni wakadu yaktulunani kepala tusmit biala'ada wala taj'alli filu qawmi zalimin wahai anak ibuku perhatikan kalimat Harun ya benak umma wahai anak ibuku Hai sesungguhnya bangsa kaum kita ini menindas dan mengancam akan membunuhku jangan kamu masukkan aku dalam golongan musuh-musuh kita dan jangan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang golim aku tidak salah wahai anak ibuku digunakannya kata anak ibuku adalah untuk menurunkan emosi Harun sebab kalau menggunakan bahasa yang lain Hai Harun Hai kamu pasti dia akan marah oleh karena itu maka Harun Musa kemudian turun emosinya dan berubah menjadi doa Robi kirli wali aki wa adhkhenna fi rahmatika ya Allah ampuni aku dan saudaraku ini bingkai kami berdua dalam kasih sayangmu engkau adalah sebaik-baik yang maha pengasih oleh karena itu satu saat jika di satu bangsa terdapat konflik-konflik horizontal antara anak-anak bangsa jangan sebut suku bangsanya jangan sebut agamanya jangan sebut partainya jangan sebut kelompok organisasinya katakan pada mereka yang bertikai Wahai anak-anak Pertiwi damailah kalian Wahai anak-anak Nusantara bersatu rukunlah kalian kalau ada pemimpin yang mengatakan ini selesai dan tidak perlu berkepanjangan desintegrasi bangsa ini hamba-hamba yang dimuliakan jika engkau engkau adalah seorang majikan jika engkau adalah seorang kiai jika engkau adalah seorang guru engkau kepala rumah tangga mungkin punya pembantu ya Hai mau Hai maafkan ia karena sesungguhnya ia mungkin tidak mampu mengerjakan seperti yang kau inginkan jika berat hatimu memaafkan anak-anak yatim jika berat hatimu maafkan pembantumu kenang kembali kisah Abu Bakar Siddiq yang diceritakan dalam Al-Quran Al-Quran Abu Bakar Siddiq punya seorang anak angkat yang namanya mistoh dari kecil ia dirawat hingga dewasa anehnya saat sudah dewasa dimana Abu Bakar dapat fitnah bahwa Aisyah putri kandungnya melakukan skandal asmara dengan seorang pria mistoh anak angkatnya bukan menutupi akhirnya bahkan menceritakannya kemana-mana marahlah Abu Bakar namun saat marah itu tidak lama kemudian datang malikat jibril kepada Rasulullah dengan firmannya walayatari ulul fadliminkum wassa'ati ayyuttu ulil kurba wal masakina wal muhajirina fisa binillah walya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahulakum wallahu ghafururrahim dan janganlah orang yang punya kelebihan dan kelapangan Rizki berjanji untuk tidak memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang berjihad di Allah hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada tidakkah kamu ingin diampuni oleh Allah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang menangis Abu Bakar Siddiq bercucuran air matanya hampir pingsan mendengar firman Allah persis dengan orang apa tadi Hai kabung apa ini sumber coba Hai persis dengan orang sumber jowangi begitu ada kiai sedang membacakan ayat Quran Masya Allah bercucuran air liurnya Hai hampir tidak bisa bangun Hai lalu Abu Bakar memanggil anak angkatnya mistah sayang maafkan bapak tadi ya bapak yang salah kamu tidak salah walaupun sudah disakiti luar biasa keluarganya di fitnah dengan skandal yang berat Abu Bakar memaafkan kenapa ala tuhibbuna ayyaghfirullahulakum tidakkah kamu ingin diampuni Allah seakan Allah mengatakan siapa yang tidak memaafkan saudaranya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah sudah berjanji wa sani'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin araduhas samawatu al-awru wa intadlil muttaqin bergegaslah kamu semua kepada ampunan dari Tuhan kamu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa siapa mereka yang akan dapat ampunan Allah dan akan masuk surga yang bertakwa salah satu sifatnya adalah walafina aninas mau memaafkan orang lain seakan Allah mengatakan siapa yang tidak memaafkan orang lain tidak akan diampuni dosanya oleh Allah dan siapa yang tidak diampuni dosanya oleh Allah tidak ada harapan masuk ke dalam surganya Allah hamba-hamba Allah yang biarkan sebagai sesama bangsa sebagai sesama anak bangsa mungkin pernah kita terluka hati satu dengan yang lain yuk bareng-bareng saling memaafkan kita bangkit kembali Nusantara bangkit bangkit kembali Indonesia bangkitlah bersatu kembali Islam Nusantara jadilah umat Islam yang taat pada Allah dan Rasulnya jadilah anak-anak Nusantara yang bangga dan cinta kasih dalam mengisi kemerdekaannya saya mengajak semuanya hadir untuk membuat soft ke depan luruskan barisannya kita berdiri bersama-sama saat ini silahkan kalau aturi cumanengstoyo kanti merapatkan softnya ke depan yuk yang di belakang maju sedikit-maju sedikit supaya kelihatan kalau mau pulang ketahuan anak-anakku santri siswa kita teriakan untuk Nusantara yang kita cintai tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada salam ala Muhammad merdeka Allahu Akbar silahkan duduk kembali saya kira sudah tidak merdeka lagi Hai hamba Allah yang dimilihkan kau muslimin Indonesia adalah kau muslimin atau negeri umat Islam yang paling besar di dunia sehingga kekuatan jaga gawang Islam Insyaallah ada di Nusantara ini Oleh karena itu musuh-musuh Islam musuh-musuh kedamaian menginginkan supaya Indonesia hancur tidak ada cara untuk menghancurkan Indonesia kecuali dengan menghancurkan umat Islam tidak bisa menghancurkan umat Islam dengan cara perang karena mereka cinta mati syahid tapi cara yang paling efektif menghancurkan umat Islam adalah dengan cara mengadu domba antar sesama mereka semua waspadalah dengan munculnya aliran-aliran baru yang tidak sejalan dengan Islam yang pernah diajarkan oleh wali Songo kita tidak menolak madhab manapun kita tidak menuduh sesat aliran manapun tapi kita tidak mau ambil resiko dengan berpecah belahnya umat Islam oleh karena itu saya nitip kepada kaum muslimin khususnya yang ada di klaten ini jangan suka ikut-ikutan dengan barang-barang anyar setuju nggak naik merek-merek baru tuh biasanya casingnya bagus iklannya kenceng janjana yang lemot disini sudah terima saja barang-barang yang lama orang-orang murung pada akhirnya yukur saling menghargai tapi akan lebih baik kalau umat Islam wajahnya sama kalau umat Islam cara akidahnya sama cara ibadahnya sama rukun tidak ada perpecahan diantara kita bagaimana caranya? sudah Indonesia ini dari awalnya punya karakter sendiri Islam Nusantara punya ciri khas sendiri akidahnya ahlu sunnah wal jamaah fikihnya ikut imam syafi'i tasawufnya ikut juneh di al-bagdadi dan al-ghozali tradisinya disesuaikan yang ada di dalam negeri tentu saja yang tidak menyalahi ajaran al-quran oleh karena itu sekali lagi yuk kita sama-sama jaga warisan wali songo wali songo sudah berpulang ke rahmatullah tapi para ulama yang melanjutkan perjuangan mereka masih ada siapakah yang melanjutkan perjuangan mereka insyaallah sepengetahuan kami yang melanjutkan perjuangan wali songo adalah nahdotul ulama saya titip semuanya jaga warisan ini jangan sampai punah apalagi hancur setuju? sanggup? sebab sekarang banyak aliran yang nyala-nyala ke NU orang ngerti NU nyala-nyala ke Islam Nusantara orang ngerti Islam Nusantara saya ingatkan sekarang kekuatan umat Islam di Timur Tengah sedang gonjang ganjing Syiah dan Iran perang di mana-mana Indonesia bukan Syiah bukan Iran Indonesia adalah madhab ahlus sunnah wa jamaah yang punya produksi cap kaki tiga apa kaki tiga? tawasud, tawazun, dan tasamuh tawasud ajarannya pertengahan ada akli, ada naklinya tawazun selalu menjaga keseimbangan tasamuh toleran dalam menghadapi perbedaan inilah cap kaki tiga yang bisa mendinginkan dan menyejukkan siapapun yang meminumnya kalau sekarang Syiah dan Iran sedang perang itu karena dua-duanya panas dalam ayo kita kirim cap kaki tiga supaya mereka adem semuanya setuju? dan kita tidak perlu menyalahkan siapapun tidak perlu menyerang siapapun Syiah ya saudara kita tapi ya bukan rumah kita wahabi ya saudara kita tapi bukan gedung kita gedung kita, rumah kita ahlus sunnah wal jamaah ya Rasulullah 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 wakaromi ya Oh Akeh Kang Apal Quran Hadis Seneng Afirke Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.